Inilah detik-detik rumah milik Samno, warga dusun Klebon, Desa Carangrejo, Kejabatan Sambung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Ludes Terbakar. Rumah di tengah persawahan sehingga menyulitkan pemadaman. Warga hanya bisa melihat dari kejauhan dan tak berani memadamkan karena keubaran api terus membesar sementara satu penghuni rumah Sriveni meninggal di dalamnya. Korban tak bisa menyelamatkan diri saat kejadian. Keterangan warga rumah ditempati Samno bersama istrinya, sisri dan anaknya Sriveni. Sang anak yang berusia 30 tahun menderita gangguan jiwa. Sebelum kejadian, Sri Sri memanggang kayu di atas perapian untuk dikeringkan. Belum sempat diambil si Sri ke warung berbelanja. Sementara sang anak di dalam rumah. Khawatir anaknya berkeliaran sang ibu mengunci rumah dari luar. Diduka kayu bakar yang dipanggang terbakar dan membakar bangunan. Mengetahui dapurnya terbakar. Korban berusaha menyelamatkan diri. Namun tak bisa keluar karena pintu terkunci hingga akhirnya korban meninggal terbakar. Jauh dari permukunan di tengah sawah, mas. Tapi untuk info kebakar otomatis nggak bisa langsung dipadamkan karena untuk penuhnya agak jauh. Terus sampai korban meninggal itu kemana, Pak? Korban meninggal untuk wilayahnya yang meninggal itu kan karena punya sakit juga nggak bisa keluar. Karena pintu juga dikunci dari dalam. Jadi untuk orang yang dari luar juga nggak bisa masuk. Terus karena api membesar otomatis warga pun juga nggak berani mendekati. Terus saat kejadian itu si pemilik rumah yang sehat itu kemana, Pak? Pergi atau apa? Yang dua menyelamatkan diri. Otomatis yang dua menyelamatkan diri itu sudah nggak bisa untuk menanggulangi yang di dalam. Karena posisi kunci-kunci, api membesar, mas. Hasil penyelidikan polisi diduka kepakaran di picu dari memanggang kayu bakar di atas tungku. Penyelidikan dukaan sementara berasal dari dapur yang mana pemilih rumah itu sedang membanggang kayu bakar yang basah di atas dapur. Kemudian beliau itu keluar rumah untuk belanja ketupu setelah kembali ke rumah mendapatkan rumahnya sudah dalam keadaan api membesar. Dan satu korban di dalam nggak bisa keluar atau kemana, Pak? Satu orang korban di dalam yang netabene dalam keadaan gangguan jiwa tidak bisa keluar akibat terkunci pintunya. Guna memastikan penyebab kematian korban, jenazah dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisu. Kini kasus ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Tim Liputan, Garda TV Dari Penasaran, 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 Dari Penasaran Terima kasih.